Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya semoga lawan suci Ramadan tahun ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Tak lupa salawat beriring salam. Semoga tercurah kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in hingga hari kiamat. Baik, untuk tema kurma hari ini atau kultum Ramadan alias min, insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Sesuai tadi dengan yang dibacakan di awal yaitu surah at-taubah ayat 60, bahwasannya sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, miskin, kemudian di dalamnya ada mu'alaf dan amil, kemudian orang-orang yang terlihat hutang dan hamba saya, kemudian orang-orang yang berjalan di jalan Allah dan orang-orang yang sedang ada di perjalanan atau musafir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik zakat. Sesuai pada surah at-taubah ayat 60, yang pertama yaitu lilfukoro'i atau orang-orang fakir. Nah, apa pengertian dari orang-orang fakir? Fakir yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua yaitu walmasakine atau orang-orang yang miskin. Apa perbedaannya dengan fakir? Kalau orang miskin itu mereka memiliki uang ataupun harta, bahkan memiliki pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Maka mereka pun diutamakan fakir dan miskin itu untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga, walamilina. Yaitu amil zakat atau orang-orang yang mengumpulkan zakat. Kemudian, walmu'allafatikulubuhum. Yaitu orang-orang yang mu'alaf atau baru masuk Islam. Kenapa orang-orang mu'alaf diberikan zakat? Karena mereka baru masuk Islam sehingga baru mengenal Islam dan masih rapuh dan mudah goyah keimanannya. Sehingga perlu diberi bantuan zakat. Kemudian, wafirriqabi. Selanjutnya yaitu rikob ataupun hamba sahaya atau istilah sekarang budak yang belum merdeka. Kemudian, walukurimina. Yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Nah, pada saat sekarang banyak orang-orang yang terlilit hutang karena pinjaman online yang bunganya cukup besar sehingga mereka tidak sanggup untuk menyicil hutang tersebut. Maka dapat diberikan zakat. Kemudian, wafi'isabilillah. Orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Para ulama. Ataupun para guru-guru kita. Yang mengajarkan tentang ajaran Islam. Kemudian, yang terakhir yaitu wabnis sabil. Yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tetapi, ketika di perjalanan mereka tidak memiliki uang ataupun kehabisan ketika perjalanan. Maka, mereka itu boleh dan harus diberikan zakat. Itulah kenapa adanya sebab-sebab diturunkannya surat atau bahayat 60. Yang menjelaskan tentang mustahik zakat. Semoga, kita dapat mengambil hikmah dari kultum Ramadan alias min kali ini. Wallahu'alam biso'ab. Yakfikum hadhal kalam wa atlubu minkum al-afat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.